Assalamualaikum, kami dari kelompok 11 akan memberitahu apa sih itu aplikasi EduCandy yang bisa digunakan sebagai media game pembelajaran Saya Didi Bambu Prasetyo dengan NIM 1407620028 Saya Arsia Malia Putri dengan NIM 1407620055 Saya Dinda Kusama Dewi dengan NIM 1476256 Apa itu EduCandy? EduCandy adalah aplikasi berbasis web yang memiliki slogan Making Learnings Leader Membuat belajar lebih manis EduCandy dapat digunakan untuk membuat permainan daring yang menyenangkan Permainan yang dibuat masih dalam konteks belajar tetapi tidak membosankan Kelebihan dan kekurangan EduCandy Kelebihan yang pertama yaitu mempunyai banyak jenis permainan kata yang bisa dimainkan Yang kedua, memudahkan pendidik untuk membuat kuis yang bervariasi Yang ketiga, efektif untuk mengulas pemahaman peserta didik Yang keempat, menjadikan latihan soal lebih menyenangkan Lalu kekurangan EduCandy ini adalah pembuat kuis atau order Tidak dapat mengetahui hasil pemain kuisnya Serta memerlukan jaringan internet yang stabil Oke baik, selanjutnya itu adalah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi EduCandy Nah dimana EduCandy ini dapat dimainkan dalam beberapa bentuk game Di antaranya itu ada multiple choice atau permainan pilihan ganda Kemudian ada north and closest atau permainan silang bulat silang Kemudian close words atau permainan berupa teka-teki silang Kemudian ada match up atau permainan berupa mencocokkan Dan memory yang itu permainan berupa ingatan Selanjutnya itu ada manfaat aplikasi EduCandy bagi siswa sendiri Nah dengan menyisipkan permainan pada proses pembelajaran Pada aplikasi EduCandy ini siswa merasa lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang ada Nilai dan peran guru sangat diperlukan tentunya Agar ilmu yang disampaikan dalam suasana gembira Akan lebih mudah membentuk pengalaman positif pada anak Permainan edukasi EduCandy ini sendiri dapat membuat proses belajar anak menjadi menyenangkan Dan tidak membosankan siapapun bisa membuat permainan ini Baik pendidik siswa maupun orang tua yang ada di rumah Untuk langkah-langkah membuat game online EduCandy Langkah pertama kalian bisa buka websitenya terlebih dahulu di www.educandy.com Lalu muncul tampilan seperti itu dan kalian klik yang garis 3 Lalu cari untuk educators dan klik lagi yang EduCandy Studio Nah disini kalian harus mendownload aplikasinya terlebih dahulu Jika sudah selesai mendownload kalian bisa langsung membuka aplikasinya Dan pilih yang create a free account Lalu disini kalian diminta untuk memasukkan username dan email kalian Lalu klik register Selanjutnya kalian disini diminta untuk melakukan verifikasi Masa saja ke bagian email dan klik link yang tertera di email Setelah itu kalian akan diminta untuk membuat password Jika sudah klik aja save password Selanjutnya kalian masukkan di surname dan password yang sudah dibuat Lalu klik login Dan pilih yang create a new activity Disini ada 3 pilihan jenis game yang bisa kita buat Yaitu words atau permainan kata Matching pairs atau mencocokan Dan quiz question pertanyaan quiz Kali ini admin akan menjelaskan tutorial membuat permainan mencocokan Silahkan klik matching pairs Pada angka 1 isikan nama mata pelajaran Misal mata pelajaran IPS Pada angka 2 isikan judul quiz atau gamenya Misal nama ibu kota provinsi Selanjutnya ikuti seperti gambar di atas Pada angka 1 isikan pertanyaannya Misal Bali Pada angka 2 isikan jawabannya Misal ring pasar Kemudian langkah ketiga Klik ADD pair Silahkan lanjutkan membuat pertanyaan dan jawaban sebanyak yang bapak atau ibu inginkan Oke selanjutnya scroll ke bawah sampai ketemu bagian seperti gambar di atas Untuk mencoba memainkan game yang telah dibuat silahkan klik salah satu gambar yang ada Misal ingin memainkan game yang telah dibuat Tadi dalam bentuk soal pilihan ganda Maka klik multiple choice Kalau ingin memainkan dalam bentuk yang lain Maka silahkan klik gambar yang lain Disana terdapat 5 pilihan game yang ada Misalnya ada multiple choice atau pilihan ganda Kemudian knocks and crosses Silang bulat silang Kemudian crosswords Atau tekan teki silang Kemudian ada match up atau mencocokkan Dan juga permainan memori Itu berupa ingatan Nah setelah dianggap sudah pas Maka silahkan share link gamenya kepada siswa-siswa yang ada Caranya sebagai berikut Copy link pada kotak yang diberi nomor 1 Dan bagikan kepada siswa Selanjutnya Bagikan juga kode game yang diberi angka 2 kepada siswa Jika ingin menyematkan game ini pada blog Silahkan klik kode embed pada kolom yang diberi nomor 3 Nah Suruh siswa memasukkan kode game pada kolom half and activity code Kemudian siswa dapat memilih salah satu jenis game yang akan dimainkan dari kelima jenis game yang ada Terakhir maka klik play sehingga game sudah bisa dinikmati oleh para siswa dalam pembelajaran yang interaktif Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Educandy dinilai lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar Serta didik dalam muatan bahasa Indonesia materi Dan analisis kosa kata Aplikasi Educative Educandy ini dapat digunakan dan dipelajari dengan mudah Adanya permainan edukasi membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan mengasihkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!